Presiden Jokowi bersama Menko Polhukam, Tejo Edy Purdiyatno, sepakat menindak tegas kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Tiga kapal nelayan asing siap ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Sabtu ini. Menko Polhukam, Tejo Edy Purdiyatno, bersama jajaran kepolisian, Barko Kamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan siap memantau kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin resmi. Tejo menegaskan tindakan hukum pada kapal asing dengan negara yang bersangkutan. Akhir pekan ini, TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut akan menenggelamkan tiga kapal nelayan asing di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Selama ini Indonesia berita kerugian hingga 300 triliun rupiah akibat pencurian ikan secara ilegal. Saya dipanggil Presiden tadi terkait dengan tindakan tegas terhadap para pelanggar atau pencurikan-pencurikan yang masuk ke wilayah kita dengan ketegasan akan dilakukan upaya hukum sampai kepada penenggelaman kapal. Ini sudah saya dilaporkan pada Presiden, akan dilakukan pada hari Sabtu yang akan datang. Hari Sabtu yang akan datang akan dilaksanakan. Ada beberapa kapal yang akan kita telah melakukan sebagai upaya tidak akan tegas pemerintah terhadap selamat menikmati.